mobilnya bening ya mahal gak itu mobil mahal ini mau dijual berapa 120 asiat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi dengan kita oke hari ini kita lanjut review mobilnya big brother big bro yang kemarin yang ijo ya jadi hari ini kita review mobilnya udah jadi kita korek-korek habis berapa kah dia kuduril pokoknya mah kuduril aja yang sayang mah jadi buat patokan jadi buat patokannya itu dia habis berapa jadi kan buat yang pengen suka dan penggemar fansnya maestro itu tahu harus berapa-berapanya budgetnya ini itunya segala macem ada yang murah atau tidak begini jadi kita menuju tempat kopi saco saco nanti kita disana review mobilnya big sumedang Honda maestro tahun 1993 yang udah swap engine full restorasi ngepingin karibut yang pemajikan pokoknya maidan ngepingin ngering ngeruskan mobilnya sama gering ngepingin korban korban mobil jokopit aja oke tunggu kelanjutannya gas gas cengah Ridwan Jonfron oke ini mobilnya sekarang udah jadi yang kemarin baru naik mesin sekarang udah jadi kilau kilat tarik anjir ya oke ini onernya om big big sumedang oke om big ini mobil kemarin ngecet restorasi full habis berapa ngecet full restorasi kaca semua copot mesin copot cuma dashboard aja nggak nyopot ya dashboard ditutupannya tutupan habis 25 25 juta nya ngecet doang edhan anjing bray ngecet doang 25 juta nya sebenernanya lebih murahnya ya iya tapi ya orang yang puas ya percaya lah waktunya banyak ya waktunya banyak ya asli nah mantap ini edhan gil ya orang gil bro tahun berapa ini om tahun 93 tahun 93 nya tapi mesinnya beda eh nah ini gara-gara banyak nongkrong sana-nongkrong jadi kerajaan ini mah banyak nongkrong sama ristro maestro ya hahaha kok nama racon jadi ini dia mesinnya udah swap 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 engine kalau swap sama korona sama korona sama korona sama korona karena irung aja jadi ini udah di swap guys ini udah diganti pakai seri seri h23 nah jadi sebera cc bro 23 23 23 23 23 23 23 23 22 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 25 24 25 23 25 24 25 Oke. Wertaktunya naon, Brian. Wertaktunya naon. Wertaktunya naon. Ya, gitulah. Padahal mah, nyata si Jepang ngesen. Kota SSR-nya seberang bulan kurang ditai-tai bu. Jadi, Wertaktunya bagian-bagian kayak aki, saringan udara, kabel-kabel, kabel-kabel. Waring. Waring. Sama aki. Sama ini apa? Fisbok. Sikrinya. Sikrinya. Pindah semua. Jadi, dikosongkannya biar lebih menarik. Tapi, yuk. Kotor, bro. Header, nak. Belum diganti. Masih orsinil, bawaan mesinnya. Belum diganti. Nah, itu PR. PR saya tuh ini. Header. Header. Pengen banget ya? Hehehe. Sok, pilih badai cukup, mangat. Ajukan, masukan, masukan. Asli. Tinggal header sampai belakang. Tinggal ganti header. Ini ya. Ini ya. Ganti header. Kita terlobating. Header. Semua lah. Semua lah. Semua lah. Masih, masih PR. Jadi, kurang, kurang maksimal. Maksimal. Tenaganya tuh. Dari mesin utih. Ternaganya. Jadi, belum maksimal lah. Maksimal lah. Karena tersendat di header. Di header. Nah. Terkait mesin big. Kalau udah diginiin, emang kalau udah di-swap engine, anggur, emang kok mau ngurin-ngurin, atau trouble atau nauin, Pak? Tidak. Ayo, woy. Lain jaminan mesinnya bisa, jika mobil-mobil aja, jaminan. Ya, ada trouble di jalan lah. Tetep mesin begini, Pak. Kalau kita perawatannya kurang, terus memang memilah mesinnya jelek, kurang bisa memilih lah, mesin-mesinnya. Bisa-bisa juga mogok, pakai jalan. Trouble mah tetep ya? Jadi pada intinya, meskipun ganti mesin, ganti apalah itulah, inilah, kalau mogok mah nggak boleh nyebren. Tidak menutup kemungkinan, ya. Jadi pada intinya mah, kita yang harus ngerti terkait mobil kita sendirinya. Ya, bro. Ya, ya. Wajib owner, owner, bogan mobil, kuduh apa, selupur. Harus tahu ya? Harus tahu selup-selupnya ya? Bisa enak naon, nyamun tirnaker, kumah-kumah-kumah kan? Ya, berarti dia mau nge-segah-mengusikin, kamu naen enak naon, soal wearing, dulu balik bikin kendali ke RGWA. Yang terjaya. Karena kan, dia yang tahu nih. Dia yang tahu, kemana, jalurnya kemana. Seumpamannya begini, kalau ada yang mau swap engine, karena engine-nya udah repot, udah water jacket lah, naon lah gitu, Jadi Aral ingin diganti aja mesinnya karena bodinya masih bagus Kemana itu bro? Harus kemana? Kalau pribadi, ke tangan Asyip Solo Ini garapan Asyip Solo ya? Anak-anak Tuman ya? Orang Cimahi tapi di Solo ya? Di Bandung ya rame Tapi, etak, aki-aki, roda edan oke Edan oke Misalkan, lu dimana mau menti mesin? Eh, di Medan WD Di Gawelan Jadi Mang Asep Cawo ke Medan ya bro Jadi Mane, Lu, Ente Mau ada dimana mas Yang di Indonesia juga sih Maksudnya lu mau ada dimana posisi Kalau mau kayak gini Montirnya kalau ada waktunya Masa, nyemperin Tapi ya sesuai Ongkosnya ganti Tapi dia mau merapatnya bignya? Mau merapat ke Nanti dia bawa mesin dari sana Misalkan kayak kemarin ke Medan Bawa mesin ke Medan Kerjain di Medan Ongkos-opos semua diganti Jangan ya Mesin dan lain penerjaan apa-apa Datang ke Medan Pokoknya Kalau ada yang mau swap 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 engine Kalau ada yang mau Tinggal koordinasi Dealkan dulu harganya Nanti dicariin mesinnya Mau pakai yang kayak gimana Terkait pengerjaan Nanti Mang Asep bisa merapatnya Meskipun di Medan Aceh Medan juga dikejar Nanti katanya rencana Mau ke Aceh Mau ke Aceh ya Sekalian Turing Pokoknya daerah Jawa Berarti Mang Asep Daripada Emang selisihnya Daripada Lu nyuruh Kang Asepnya ke tempat lu Mending lu towing Kalau daerah Jawa ya Jadi Mang Asep yang Jadi ngerjainnya tetap di Mang Asep ya Jadi lebih enak Kalau masih wilayah Jawa Towing aja ke Solo ya Dulu juga Dari Semedang ke Solo Suma sejuta setengah dapet Sejuta setengah towing Bisa nego Bisa nego Bisa nego Tapi Mang Asep di Spesialis Swap engine ya Bisa dikatakan Spesialis Swap engine Emang Kang Asep Solo Banyak kerjaannya Swap engine semua Retak Swap engine Apa-apa semua Tuh Gak service Service kecil Gak bisa Bisa ya Servis-servis Sudah dinobatkan Nanti Kasohor Swap engine Kasohornya Swap engine Jadi Mang Asep Solo Adanya di Solo Orang Cimahi Tapi ada di Solo Jadi Ini Punya Ownernya Big Big Sumedang Tapi Ewe di Bandung Gak sih Jelumai Ewe Dari Ditung Jalannya Butuh Mobil Caper Emang Bisa Kaditu Ini mobilnya Guys Big Pribadi Emang udah Percaya Kek Asep Solo Tapi Lu udah Punya Kepercayaan Montir Sendiri Terserah Bebas Kalau ini Contohnya Kerjaan Asep Sep Gini Untuk Saya Pribadi Pakai Enak Apa-apanya Enak Terus Ramah Enak Orangnya Jadi Kalau ada Apa-apa Telepon Diladenin Pokoknya Welcome Terkait Bandung Wilayah Bandung Terkait Honda Maestro Harus Gimana Harus Kemana Kalau ada Trouble Kalau ada Mau konsultasi Oke Lanjut Nanti